selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali saya dan him dan si dagu panjang dan kita dia selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali selamat datang kembali terimakasih balik lagi bersama kita-kita dan kita membawa kabar gembira hari ini tadi pagi ini mobil itu itu masih ibaratkan ngadat berasap oli masih ada muncrat-muncrat muncrat-muncrat aduh bukan muncrat-muncrat yang begini ya karena ini mobil belum dikocok aja udah muncrat gue bingung kenapa ternyata guys penyakitnya itu adalah packing packing dan ada selang-selang yang kemarin itu belum kita apa ya belum dipasang itu jadi tentunya itu bekas-bekas oli masih ada tapi ini gue dapat kabar gembira dari anak-anak ini mobil sudah bisa bersiul nah sesuai hari ini kita topiknya adalah the first expander turbo ya kan ya kan jadi ini dipasang ya kan jadi nggak tahu nih ini menurut kalian interest banget ya sih kalian sama topik ini gitu harus jaga jarak biar sebenarnya sih kita nggak mau pamer namun ini udah terlihat sendiri kan buat kalian-kalian expander user boleh ajak teman-teman kalian buat lihat topik hari ini kita ini ajak buat subscribe like dan komen boleh karena kita semua kalau salamnya Exmoq adalah we are one guys so boleh banget kalian buat lihat-lihat ini mobil speknya seperti apa gua open semua secara teknik secara apa part-part yang kita pasang apa dan nanti mungkin gua pengen sama Yohan anak-anak juga tim earth rolling shot ya Han ya gua mau bikin video buat ini mobil tuh kita kasih tahu bahwa ini mobil sudah jalan gitu jadi buat yang kemarin juga sempat ada yang nanya kan ada yang request ada yang nanya Bang punya nya Bang Rifat gimana itu mobilnya expander turbo juga emang gua udah selidikin lagi ternyata mobilnya Bang Rifat itu menggunakan mesin khusus dari Mitsubishi emang saya juga 1500 cc-an 1500 sampai 1600 mungkin dan turbo tapi itu special engine dan mobilnya pun lagi di-build gitu kan jadi kalau kita hari ini dan tim earth pun merayakan jadi ini mobil kita ini udah yang pertama banget ya jadi ini dengan standar basic engine dengan mesin yang kalian bisa dapatkan langsung dari expandernya kita review kita rebuild kita research apalagi ri apa lagi rekonsep mungkin ya kan ini kita sengaja adain topik ini untuk kalian semua khususnya pecinta Mitsubishi pecinta expander dan mungkin pencinta modifikasi di Indonesia dan maupun di dunia jadi ya tentunya ini mobil sudah terlahir buat yang kalau mau lihat jeruannya boleh eh tapi ya itu kita di sini bukannya buat ajang sombong-sombongan atau gimana kita ini cuman sekedar memberitahukan lah ya ini mobil udah turbo gua pakai TD04 Garrett intercooler gua pakai Turo pakai FXI ini gua selang samco harus ada dan ini penting banget guys ini bagian sini kenapa turbo banyak yang nggak mau spooling tinggi gitu karena kemungkinan besar angin yang dari intercooler ini bocor di wilayah sini jadi kalian tuh perlu banget perhatikan dari sisi klemnya itu seperti apa karetnya walaupun tingkat elastis dan kekerasannya seperti apa dan menggunakan elbow yang seperti apa itu semua pengaruh banget dalam perakitan turbo karena berhubungan semua karena eh turbo itu jadi kayak satu kelompok gitu kalau ada kayak satu partnya dia yang bocor entah rusak entah ya tidak terpasang dengan baik itu itu nggak kenyal lah turbo nya jadi gua juga ini mobil gua balik lagi mewakili Indonesia gua mau bikin settingan harian untuk expander turbo gitu dalam artian di sini mobil gue yang ini gua nggak mau kejar performance gua nggak mau kejar lain cerita dengan grandis gua yang di sana nah kalau grandis itu gua emang kegunaannya untuk kontes dan gua pengen nge-build mobil empat pintu bernuansa MPV tapi bisa lari tentunya balik lagi mobil rush hour bukan yang terlalu kencang seperti ya mobil-mobil drag 500-600 horsepower tapi gua pengen tuh mobil tuh terlihat sleeper ya walaupun warnanya sih norak sih karena nyolok banget gua sendiri kalau pakai di jalanan gua sedikit agak apa ya aduh kayaknya enggak lah ya umur-umur gua kayaknya sih lebih cocok pakai yang standar kayak delika gitu atau standar itu cuma ada di motor yang standar tengah gitu oke jadi ini balik lagi kita lanjut ke expander kalau kemarin grandis gua gua dapet 280 horsepower itu dengan transmisi otomatik non transgo belum non part-part yang terlalu apa ya rumit-rumit ya belum 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 jadi masih stok engine-nya si evo jadi sudah berhasil ini mobil udah dyno mudah-mudahan kedepan gua ada projectan lagi untuk mengupgrade si grevolution makanya kalian subscribe biar gak ketinggalan info ikutin terus jangan bosen-bosen karena saya pengen banget ini channel jadi hiburan kalian jadi stay tune terus ya ini gua langsung bahas lagi gua mau pop up the hood so kalian boleh dibuka kap mesinnya aduh ini jadi sebenernya gua tuh udah menganaktirikan ini mobil kenapa sih kenapa karena yohan pun juga sekarang udah mulai ngerti dia dengan masalah seperti ini jadi gua balik lagi untung banget gua bisa ngitipin mobil gua ke si yohan dan yang gua lebih bingung lagi kenapa tim earth hari ini semua pakai baju kayak gue kembaran kalian mau kembaran gak kalau kalian mau kembaran boleh caranya tinggal follow earth industry karena disana banyak merchandise merchandise yang kita sehari-hari pakai jadi kita ini mau nge-build culture ya di sini ya jadi kalian bolehlah berpartisipasi dan kita membawa nama Indonesia untuk dunia ini baju tentunya ini baju yang apa nih art venger earth game ya jadi ini nih dari apa inspirasi dari salah satu karakter Marvel yang sangat terkenal dan idola gua banget yang iya gitu kan dia ngomong I love you 3000 buat kalian semua gua ngomong I love you 5000 guys dan kalian boleh cek lagi koleksi-koleksi kita di instagramnya oke lanjut lagi langsung ke set wah gila sih gua kalo ngeliat sih interested banget sih seneng banget gua seneng banget ngeliat satu apa ya ini gua emang gak mau membikin expander ini terlihat terlalu mencolok tapi ada satu masukan kemaren ada yang bilang ke gua bro kayaknya lagi jaman deh kalo lu mainannya expose-expose turbo gitu jadi jangan si angin itu lu tutupin ke intercooler atau apa lu expose aja turbonya karena turbo lu udah gede sayang bro kenapa gak sekalian aja dibikin apa sih rada spek-spek kontes gitu nah ini bisa langsung aja dilihat ini buat yang kalian ngeliat mesin gua kayak apa dalemannya ini seperti ini ini selang masih pake yang normal nanti gua kedepan mau ganti yang braided nih braided itu dia stainless kalo ini kan masih karet takutnya kalo gua pake terlalu lama terlalu panas nih mobil meleleh dan akhirnya bocor bocor bukan bocor bocor ya kan jadi ya ini gua pake TD04 yang tadi gua ngomong single turbo ya gua gak berani twin turbo ini nih mobil cuman kalo kedepannya banyak request mungkin gua berani mau bikin twin turbo ya ini gua belajar dulu pake single turbo gua pake waistgate pake turbo smart ukuran 38 karena gua gak terlalu boost yang sampe gimana dan prediksi gua ini mobil boost cuman 0.6 sampe 0.8 lah untuk dailynya dan horsepower pun bukan yang kita harus naikin gede banget dari standar expander itu berapa gua paling naikin sekitar 20 sampe 30 horsepower karena gua nyari untuk jarak dan daily use gitu kan balik lagi ini gua udah jelasin turbo waistgate dan blow off gua pake HKS tetep karena gua paling suka suaranya blow off HKS suaranya itu bisa apa ya kalo ngegas tanggung atau apa tuh bisa kayak blackpink gitu nah itu ada agak ada apanya ya alunan-alunan sedikit yang bikin kita tuh pengen bergoyang gitu kan so kemarin juga thank you banget buat yang bang joget lagi dong aduh malu lagi gua aduh gua bingung ini channel modif kalian bener emang suka ini gua tanya lagi nih gua bingung banget nih jadi gua sih tentunya selalu pengen mendengarkan request-request dari kalian kita membangun channel perwakilan Indonesia ini dengan tentunya kalian-kalian yang di Indonesia terutama orang Indonesia gitu kan jadi kita ngebanguni channel untuk kalian semua perwakilan kalian semua yang patut kalian tonton juga nanti suatu saat supaya kalian suka iya gitu kan kemarin juga ada yang doain kita maju terus saya yakin channel kalian pasti akan besar gitu aduh thank you banget bro makanya bro bantuin kita terus tetep support kita gua thank you banget bro udah ngomong kayak gitu kan so stay tune terus guys dan gua lupa info nih gua pasti dimarin si Diki nih kalo gua lupa info gua ngebikin engine cover sebenernya ini untuk yang belum Euro 4 nah expander itu ada dua ya ada yang biasa kayak golongan gua waktu pertama kali beli itu sebelum Euro 4 iya sebelum jadi gak ada engine cover ini tapi gua develop sampe ada engine cover dan ini pun kedepannya mungkin ya untuk expander user yang sebelum Euro 4 bisa membeli barang ini bisa pesen kita bisa bikinkan dan gua selimutin ini dengan karbon bahkan karbon ini lambangnya mitsubisinya ada logo earth kita dan ini karbon coba nyalain dulu lampunya sorry nih guys kalo misalkan agak kotor mobil baru kelar banget nih ini karbonnya ini logo kita disini earth dan ini karbonnya juga jadi ini pure karbon bukan karbon printing bukan karbon stiker 4 dimensi 5 dimensi 6 dimensi 7 dimensi 9 dimensi 10 11 12 123 40 normal udah 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 oke pokoknya so ini lanjut aja terus buat kalian ini buat kalian gua official dengerin suara mesinnya gimana menurut kalian menarik wow atau b aja boleh komen di bawah oke ini mesin sudah dinyalakan Tunggu dia panas dulu ya Kayaknya ya Nanti gue bakal suruh Yohan Gas 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 Nanti kalian Yang buat kalian pengen lihat Ini turbo aktif atau enggak Gampang banget Kita lihat langsung Dia kipasnya nyala Semua nyala Normal Westgate pun menahan Jadi ini turbo Buat menghisap Angin juga Gitu Jadi ini aktif semua ya Ini mungkin udah panas Gue Ayo han coba gasan Suaranya kita denger Apakah enak Jadi Ini masih agak beroli ya Karena masih ada sisaan-sisaan Dan baru banget Ini turbo nyala Soalnya Jadi untuk ke depan Makanya kita pengen coba Jalanin dulu Agar nih mobil tuh ya Bisa Apa ya Normal semua gitu Jadi enggak kebul-kebul kan Ini namanya Masih inrain Ini masih inrain Itu lihat kebul di belakang Masih Banyak banget kebul Karena ya wajar Namanya mobil juga baru lahir Kan ini juga perlu inrain mesin Yang kayak tadi gue bilang Masih angetan banget gitu Tapi ini semua All working well Ini untuk Wilayah dalem Boost meter Gue pake HKS Itu lihat Kalau kalian mau lihat Semua udah normal berjalan Ya Semua nyala Jok juga Gue pake bright Masih yang kayak kemarin Turbo timer Gue udah pasang Pake FXI Jadi bisa dilihat Oke ini Cuman banyak banget Oli nih guys Ini Oli Banyak banget Sama semua makannya Gue bingung semua hari ini Tuh Bener gak Bener gak Bener gak tuh Ini bisa sama semua Gue bingung nih Gue bingung Ini bisa sama semua Pas gue dateng Gue udah curiga dulu Lah Si Johan bajunya sama ya Eh Tadi pagi gue juga pas lagi Sama semua Parah banget Kalau gak mau kita aja yang makan Ini nih Ini yang punya Kemarin ada yang kepo-kepo kan Seri 7 Punya siapa Nih orangnya nih Dia keliatannya sih sangar sih Tapi melambai kok Seri 7 harus gondrong Oh harus gondrong ya Siap 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 Tuh Jadi Dadah Nanti blognya Selanjutnya Bisa mungkin Keliputannya Ada update Dari mobil mas Agung lagi Kita udah minta izin Udah rayu-rayu Mudah-mudahan seboleh sih guys Tuh Jangan dong Evo 3 Aduh Nih Apalagi ya Kemarin ini Gue lupa ngomong Ini kenal pot Kita jual Bolt on Ini kenal pot Yang kita sering sebut Namanya Thunder muffler Ini Ini cuman Melepas Dua baut Kalau diliat Kontruksinya disini Gue pake Stainless Dan cukup Melepas Dua baut Langsung Pasang lagi Nah Itu ada dua baut kan Itu jadi Bisa langsung Dipasang ke mobilnya Tanpa kalian Harus potong-potong Ke tukang kenal pot Gitu Jadi Gue rasa Ini mobil sih Udah nyala Udah normal Aktif semua Tinggal gue uji jalan aja Nanti malem Dan Nanti boleh lah ya Di vlog yang kali ini Dimasukin ya Reviewnya ya Review mobil lagi jalan Gimana Gimana Eh gelap ya Ini kayaknya beraset banget Gitu kan Embon Mas Agung ngerokok Oh Mas Agung gila ya Ngerokoknya sampe sini-sini ya Makan chicken wing aja Chicken wing tak? Ya 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 Oke Oh belum closing ya? Lupa Belum closing ini? Ternyata Kedatangan Membawakan Chicken wing Chicken wing Chicken wing Aduh Mudah-mudahan Informasi yang kita Bawakan hari ini Sangat bermanfaat Buat kalian Tentunya Jangan lupa Like, subscribe, comment Karena subscribe itu Gerak Gratis So Sekian dulu Mungkin topik kita Sekian dulu This is our topic And see you In the next video Ternyata 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 Ternyata